Hai nah ini untuk lemnya ada dua jenis teman-teman ya Nah ini yang pertama yang warna kuning ini warna kuning dia khusus untuk sepatu yang bahannya itu ini ya bahannya PVC leather dan rubber jadi ini untuk sepatu yang bahannya licin teman-teman bukan yang kasar-kasar jadi kalau yang kasar dia pakai yang warna hijau ini khusus untuk yang bahan sepatu yang licin kan ada sepatu yang bahannya itu licin dia dia bukan dari kain bahannya biasanya itu dia plastik sintetis nah kalau yang untuk itu tetap-tetap yang pernah kuning ini dan sepatunya tidak khusus jadi enggak semua jenis bahan sepatu bisa dipakai jadi khusus kalau untuk yang bahannya licin-licin ini cocoknya seperti plastik yang sintetis kan ada sepatu dari plastik sintetis nah ini cocok untuk mengeleng sepatunya kalau yang ini ini untuk bahan sepatu bahannya kanvas sweat atau match nah kalau kemudian ini contohnya seperti ini ya sepatunya saya nah ini wok kaliannya warna kuning ya kok terbuka dengan yang kita waktu ya oke cuman disini saya nggak punya alat kecil ya untuk mengoleskannya jadi langsung aku akan jadi ini sudah saya tuangkan teman-teman tinggal saya rapikan menggunakan ini dia masuk sampai ke dalam-dalamnya ini diamkan sampai 30-40 detik oke ini akan saya diamkan di depan kipas angin ya sesuai dengan petunjuknya oke teman-teman jadi tadi sudah saya diamkan ya di depan kipas angin 30 detik nah ini langsung mulai merekat nah kalau sudah seperti ini kita langsung tempelkan kasih kuat nah seperti tadi kita harus pakai penjepit teman-teman atau lakban atau apa untuk menahan biar posisinya ini tetap mereka seperti ini teman-teman boleh pakai penjepit kertas seperti yang saya punya ini tapi pakai yang besar ya tinggal saya jepitkan seperti ini teman-teman ya kalau sudah begini tinggal kita diamkan 8 sampai 12 jam sesuai dengan petunjuknya jadi nanti kalau sudah 12 jam akan saya lihat ya bagaimana hasilnya bagus ternak jadi kita diamkan dulu ya nanti kita cek 12 jam kemudian teman-teman oke kita diamkan dulu oke kawan jadi ini sepatunya ini untuk pengalaman sudah 12 jam lebih ini ya makanya ini sudah 1 hari lebih ini sebenarnya cuma lantaran saya baru sempat buat video jadi baru saya buka jadi langsung saja kita lihat bagaimana hasil dari pengalaman dari lem alas kaki patu ini kita akan cek ya apakah lemnya betul terkuat atau tidak ini sudah lebih 12 jam teman-teman ya 24 jam malah ini oke nah jadi waktu lepas hari lalu kemarin ini yang saya lem itu bagian sini ya yang terlumpas ini teman-teman bisa lihat sendiri ya ini waktu pertama sebelum diisi lem ini akan terbuka disini ya nah ini sudah terbuka teman-teman ini saya tarik ini ya sampai tertarik seperti ini